Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar bertemu dengan sejumlah kepala desa dan camat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Marwan meminta kaum ibu dan tokoh masyarakat turut mengawasi penggunaan dana desa. Marwan mengumumkakan penyaluran dana desa secara umum dari kementerian sudah direalisasikan. Ia juga mengimbau agar para kepala desa tak perlu terlalu khawatir tersangkut masalah hukum akibat ketidaktahuan dalam mengelola dana. Sejauh ini, Marwan telah mengadakan pertemuan dengan pihak kejaksaan dan kepolisian untuk melakukan pengawasan dan bimbingan di desa-desa terkait persoalan hukum. Saat ini, penyaluran dana desa di Kabupaten Bogor telah mendekati 100% dari 416 desa yang ada. Namun dari jumlah itu, baru 123 desa yang sudah memiliki badan usaha milik desa atau BUMDES. Keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan dana desa adalah sangat penting dan ditekankan untuk terlibat langsung. Karena di dalam musdes, musawara desa, yang terlibat selain para desa, para pemus desa, sekretaris desa, budara desa, ada pekerja masyarakat, pekerja maferempuan, pemuka, pemudi, dilibatkan sehingga yang ada adalah terwujudnya transparansi program desa dan penggunaan dana desa itu.